Sama Presiden Nyonya Regen dan hadirin yang saya hormati, saya merasa terharu serta menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehangatan sambutan yang saya terima saat ini dan atas kata-kata yang punya Presiden. Semua itu mencerminkan rasa persahabatan yang dalam antara kedua negara kita. Dan memang untuk menambah ratnya hubungan persahabatan dan memperdalam saling pengertian di antara kedua negara kita itulah yang menjadi tujuan utama kunjungan saya ke negeri yang besar ini. Kunjungan saya ke Amerika Syarikat ini adalah untuk yang ketiga kalinya. Saya mempunyai kesan-kesan yang mendalam dalam kunjungan-kunjungan saya yang terdahulu, terutama dari kesempatan bertukar fikiran saya dengan para pemimpin terkemuka negeri ini dan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan. Semuanya itu telah menambah pengertian saya tentang Amerika Syarikat, baik pandangan, sikap, dan langkah-langkahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! about my previous visits, particularly from the exchanges of view with prominent leaders of this country and leaders of various circles. These have all added to my understanding about the United States, namely its views, its attitude, and its steps. The United States has been changed by the United States. Berbagai kemelut yang sambung menyambung dan berlarut Kedua negara kita dan semua negara di dunia Memikul tanggung jawab bersama Untuk mengerahkan segala kemauan dan kemampuannya Untuk menyelesaikan kemelut itu Demi ketentraman dan keselamatan semuanya Hari ini, 7 tahun telah berlaku Sejak perjalanan saya terakhir ke negara ini Walaupun dunia berubah berbeda Terima kasih telah menonton Karena dunia sedang menerima beberapa kemampuan Dan terlalu mengerahkan Ketua negara kita dan semua negara di dunia Mempunyai kemampuan dan kemampuan Untuk mengerahkan kemampuan dan kemampuan Untuk mengerahkan kemampuan Dengan bobot yang berbeda Karena kemampuan masing-masing juga berbeda Kiranya kedua negara kita Sama-sama merasa memikul kewajiban dan tanggung jawab Untuk turut berusaha Memelihara kestabilan dan perdamaian dunia Agar kita dapat mewariskan dunia yang lebih baik Suatu dunia yang penuh kedamaian Kejahteraan dan kehadilan Kepada generasi-generasi pemilik bersama Masa depan dunia Adalah harapan saya Bahwa kunjungan saya ke Amerika Syarikat kali ini Akan dapat lebih memperhat lagi Tali persahabatan Dan memperdalam saling pengertian Antara kedua negara kita Serta memperluas Kerjasama di berbagai bidang Yang saling memberikan manfaat Bagi kedua rakyat kita Terima kasih With a different weight Because our respective capabilities Are also different Our two countries Should nevertheless Have the common duty And hold the responsibility Of contributing to the efforts Of preserving world stability and peace In order that we can bequeath A better world A world filled with peace Prosperity and justice Two generations Which hold together The future of the world It is my sincere I am